selamat menikmati nomor punggung 27 Gilang Arya Tama Taufan Penjaga Gawang dari sisi Batu Barabisa sendiri nomor punggung 2 Deniz Tiawan Samura nomor punggung 4 Sigit Aldiansyah nomor punggung 5 Fahmi Afriansyah nomor punggung 7 Abdul Mustokim nomor punggung 8 Aldi Mulyaputra nomor 10 Doni Dio Hasibuan nomor punggung 11 Faisal nomor punggung 12 Emrandika Ramadhan nomor punggung 15 Aditya Angga Saputra kapten yang kesebelasan nomor punggung 20 Tomi Suharto dan nomor punggung 23 Muhammad Julhairi pertandingan kali ini tentunya sangat menarik sendiri cuaca sangat cerah kondisi lapangan juga dinilai sangat baik dan saat ini kita berada di Stadion Baharudin Lubuk Pakam match ini adalah luar biasa di grup F tentunya di tanggal 13 November 2021 kali ini apakah anak-anak siantar dengan kualitas roti gandanya bisa mengalahkan anak-anak Batu Barabisa yang kita jangan lupa juga ada disitu Doni Dio Hasibuan mantan pemain PSMS Medan juga berlaga di Liga 3 mencoba untuk membantu Batu Barabisa FC dengan rekan-rekannya memberikan hasil yang maksimal tentunya lolos Liga 2 jadi target buat Batu Barabisa FC kita lihat yang berjersi merah biru layaknya Barka mungkin sedikit seperti Barka jersi Batu Barabisa ini dan jersi hitam dari anak-anak persesi siantar saat ini bola dipegang oleh anak-anak Batu Barabisa sepertinya ada Jenny ada Denny buang saja oleh kapten kesebelasan kita lihat anak-anak siantar ditekan di 4 menit pertama nih Denny lagi nomor punggung 11 gagal dia sepertinya ada pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak Batu Barabisa kembali buat anda yang baru bergabung pertandingan di grup F ini persesi siantar dengan jersi hitam-hitam melawan Batu Barabisa dengan jersi merah biru seperti Barcelona jersi mereka ini anak-anak Batu Barabisa kembali lagi ada Denny Denny sangat dominan sekali berikan kepada Dio Dio Denny kembali kita lihat umpan menyusur tanah kepada nomor punggung 11 ada Faisal 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 tidak ada kembali nomor punggung 4 disitu ada Sigit Sigit berikan kepada Dio lagi Dio santai tenang dia disitu bagus sekali percobaan goooool donny Dio hasibuan luar biasa percobaan dari Donny dan kita bisa lihat selebrasi dari Donny Dio mengarah ke Benz dia ingin menyampaikan sesuatu sepertinya bahwa saya aku buat gol bang ayo anak-anak persisi siantar jangan mau kalah kejar ketertinggalanmu waktu 5 menit Donny Dio langsung menceploskan gol syuting cantik pengalaman memang tidak bisa didustai sangat bagus sekali Donny Dio disitu persisi untuk bisa mengejar ketertinggalan kali ini akan tetapi selainnya seorang striker house gol butuh juga BK-BK butuh juga bantuan-bantuan dari lini keduanya dan kita lihat kembali bagus sekali permainan dari anak-anak Batu Barabisa ini kembali Denny disitu Denny umpan crossing tidak ada yang disasar masih ada Donny Dio didapat oleh Denny Dio berikan lagi kepada Fahmi Fahmi Dio luar biasa gelandang yang tentunya sudah seperti saudara kembar mereka disini sumpah memahami satu dengan yang lain Najudin Hamid Pak Pahan menggantikan nomor punggung dua Yudha Dwidarma kembali baru masuk sudah mendapatkan bola dia Najudin Hamid memang respon cepat dilakukan oleh pelatih dari Persesi setelah tertinggal 1-0 tadi dengan gol jarak jauh tendangan jarak jauh semi-placing yang diberikan Donny Dio menghujam ternyata ke gawang tidak bisa dijangkau oleh penjaga gawang dari Persesi Gilang Aryatama Taufan kembali lagi disitu ada Denny sangat berbahaya umpan satu pemain satu ini bagus Dio dimana ada Dio selalu ada Fahmi mungkin mereka ini ingin mengingatkan kita kepada Barcelona Savignyesta mungkin kita lihat sudah banyak anak-anak yang berjersi merah biru dia tidak ada yang menjaga sama sekali langsung saja umpan dan 2-0 di menit ke-16 luar biasa anak-anak batubara yang benar-benar bisa mempertontonkan suguhan yang menarik di Liga 3 kali ini wow 2-0 kita lihat replaynya di pertandingan kali ini nomor punggung 12 mencetak gol atas nama Randika Ramadan seorang striker Randika Ramadan membuka atau menambah pundi-pundi golnya dan inilah yang dibutuhkan oleh seorang striker akan tetapi presisi juga sepertinya tidak ada penjagaan yang ketar kita lihat bisa bermain buang saja langsung nomor punggung 9 sang striker harus bermain sendiri Yopi disitu uang saja dan buangan bola tersebut menandakan pertandingan babak pertama antara persesi siantar melawan Batu Barabisa EFC untuk sementara waktu dimenangkan oleh Batu Barabisa dengan skor 2-0 Iman Batak Karjuna TV undur diri sementara waktu kita akan bertemu kembali di 45 menit babak kedua selamat sore kembali lagi bergabung dengan kami tandingan di grup F ini antara persesi siantar dengan jersey hitam-hitam yang anda lihat sedang berdoa disini tentunya mereka agar bisa mengejar ketertinggalan atau bahkan bisa memenangkan pertandingan dengan teriakan mereka anak-anak siantar disini dan tentunya Kuts Hatsmin Fad dari persesi siantar sudah menyiapkan ramuan khusus untuk bisa mengejar ketertinggalan dan sang pengadil juga sudah memasuki lapangan kita lihat Wasid bersiap-siap dan game on babak kedua persesi siantar Batu Bara Bisa Hipsi sabar disitu Abdul gagal Abdul berikan lagi bagus sekali coming from behind apa yang terjadi persesi 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 Humam Noya pergerakan pemain satu ini benar seperti yang sampaikan di awal tadi 15 menit pertama harus bisa dimaksimalkan oleh anak-anak siantar dan ini adalah jawaban dari anak-anak siantar datang dari belakang Jenny tidak ada yang mengontrol sama sekali tidak ada yang mengatrol dia dan dengan sedikit cop saja maka bergetarlah gawang dari sang penjaga gawang Batu siapa lagi kalau bukan Tommy Soeharto 21 banggalah anda seluruh pendukung siantar persesi siantar anak-anak muda siantar tidak mau kalah tertinggal 2-0 di babak pertama di menit ke 48 tadi bisa memberikan gelontoran gol menggoyang jala dari Tommy Soeharto kembali lagi anak-anak Batu Barah juga tentunya tidak mau kalah ingin menambah lagi dan kita lihat disitu ada Abdul Abdul langsung saja crossing kepada sang striker makin bersemangat tentunya anak-anak siantar bagus sekali umpannya digagalkan kembali berhasil dicuri ah pelanggaran Sigit Aldiansa dilanggar anak-anak Batubara harus tenang bagus semua kita lihat baru saya sampaikan tenang akan tetapi Sigit Aldiansa nomor punggung 4 sepertinya kurang tenang ada apa ini dengan Batubara kita lihat nomor punggung 7 Abdul disitu Abdul Mustokim apa yang bisa kau lakukan Abdul Abdul kita lihat bagus sekali 1-2 masuk otak penalti sang striker pencetak gol tadi kembali lagi Abdul Abdul berikan kepada Diu langsung saja syuting Aldi mulia putra gagal dan kami besar harapan kami bukan cacimaki yang keluar dari tangan anda tapi komen komen yang positif membangun untuk tim anda sendiri baik dari posisi siantar atau Batubara bisa sampai saat ini Batubara juga sudah bisa memberikan keunggulan kita lihat blocking kembali lagi bagaimana keseluruhan bebak pertama yang mereka benar-benar bisa diterjang terus gelombang serangan dari anak-anak Batubara ini salah satunya nomor punggung empat dikroyok dua orang dan menciptakan lemparan ke dalam saja Sigit Aldiansa nomor punggung empat dari Batubara bisa MC lemparan ke dalam untuk persesi berhasil nomor punggung tujuh dari siantar Anggi disitu untuk meng-cover daerahnya Anggi lagi buang saja berharap Yopi Spartanita anak siantar luar biasa sekali kembali penguasaan bola Fahmi Sigit Sigit membawa bola apakah Abdul benar Abdul menjadi disasar Abdul masuk lari kencang dia disitu terlant sama Batubara pegang bola dengan trio disitu ada Fahmi nomor punggung lima ada Aldi dan ada Donidio Hasibuan menari-nari mereka tadi peluang Batubara apakah nomor punggung 12 Randika bisa mengulangi headingnya tadi yang berbuah gol di bawah pertama kita lihat pergerakannya langsung saja tidak ada yang menyambut bola dengan baik dan benar anak-anak persesi kembali dibuang saja Yopi seperti selayaknya seorang Yopi yang berjuang disitu menjadi blow ice langgaran dianggap nomor punggung 4 segantian pemain langsung God Suwarto Adi melakukan pergantian seperti yang masuk adalah nomor punggung 13 Kurniawan menggantikan nomor punggung sepertinya sang pencetak gol Randika Ramadhan Randika keluar roll yang bagus nomor punggung 13 sang striker disitu dapat lagi umpan crossing ah bagus sekali umpannya Dio disitu Dio bagus sekali apa yang engkau lakukan Dio sudah terbuka peluang untuk menceploskan bola ke gawang kurang fokus Dio disitu kita lihat kembali lagi arus serangan dibangun oleh anak-anak batu barabisa sigit fahmi sigit kembali ada abdul disitu benar sekali abdul harus masuk ke kota penalti abdul abdul iya heading saja apa yang terjadi hai dua peluang apa yang terjadi nomor punggung tiga belas kurniawan hai tidak dipayungi keberuntungan anak-anak batu barabisa sudah tidak ada penjagaan dalam durasi dua menit ada Doni Dio kemudian ada kurniawan tadi oh my god apa yang terjadi dengan anak-anak batu barabisa ada pakpahan di sana iya kosong apa yang terjadi batu barabibi bibib 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 dua kali dua kali menyentuh tiang kanan kiri kompahan aduh 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 ayo lagi batu barabisa coba lagi batu barabisa Dewi Fortuna memayungi gawang dari gilang taufan penjaga gawang dari persesi dua kali kanan kiri gawat tiang gawangnya menjadi penyelamat gak mau masuk gawangnya bola itu tadi aduh sayangnya kembali lagi batu barabisa arah striker umpan long pas menjadi rumus di babak kedua ini dan berhasil karena mereka mungkin anak persesi mengetahui ketika mereka bermain kaki ke kaki maka mereka hadapi adalah gelandang gelandang heading goal Abdul Mustokim di menit-menit akhir akhirnya menyelesaikan pertandingan ini 3 1 respek terhadap perjuangan anak-anak siantar terjatuh mereka bersedih mereka tetapi perjuangan mereka di babak kedua ini harus kita berikan acungan jempol ada pak pahan disitu yang memegang kepalanya bukti bosannya kenapa bisa goal ya akan tetapi berbeda sekali persesi di babak pertama dibandingkan dengan babak kedua mereka berani bermain dan sepertinya sang pengadil sudah melihat jam apakah 3-1 ini menjadi skor akhir dan oh belum sepertinya harus bersabar lagi anda pendukung Batu Barabisa dan inilah dia selamat untuk Batu Barabisa FC mengalahkan persesi siantar dengan skor 3-1 selamat Batu Barabisa FC dan persesi siantar tetap semangat siantarmen ribaksude kita bisa melihat kegembiraan dari anak-anak Batu Barabisa akan tetapi Spartanitas